Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu tarim, ini punya nyawliat tarim, ini punya nyawliat tarim, ini punya nyawliat tarim. Malah sampai kayak gini, sudah direncanakan ya? Sudah direncanakan, kok bila, kok, kok bila dikatakan sudah direncanakan, dia sudah bawa pil, bawa pil sudah, di menungka semana saya, itu, dikasih pil ya? Dia bilang pilnya dari Hadramut. Indonesia ini mele awliat tarim. Indonesia ini mele awliat tarim. Jejak digital Kabib pengklaim Indonesia milik tarim akhirnya terbongkal. Berkedok diajari mengaji, ujung-ujungnya Kabib pujaan mukibin tersebut begal apem santriwati, sang wanita pribumi. Indonesia ini melewati tarim akhirnya terbongkal. Minggu 26 Agustus 2018, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Probolinggo menerima laporan dari AS seorang perempuan muda asal kelurahan Sidomukti, Keraksaan. AS mengaku telah disetubui H seorang oknum pengasuh pondok pesantren di Desa Widoro, Kecamatan Kerajengan, tempatnya menuntut ilmu agama. Saat melapor ke Mapolres, AS masih harus menggunakan kursi roda dengan didampingi keluarganya. Kepada polisi, AS yang berusia 20 tahun itu mengaku telah disetubuhi oknum pengasuh pondok pesnya di sebuah hotel di Situ Bondo. Menurut korban, mulanya dia ingin lebih memperdalam ilmu agama, kemudian oleh oknum pengasuh, AS diminta belajar secara privat. Tetapi syaratnya, AS harus dinikahi siri oleh si pengasuh tersebut agar proses belajar berdua tidak haram. AS bersama keluarganya menerima syarat tersebut, tetapi keluarga AS juga mengajukan syarat yaitu bahwa meskipun sudah menikah siri, pelaku tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengan AS. Setelah tercapai kesepakatan, proses menikah siri dilakukan di dalam sebuah mobil pada Sabtu 25 Agustus kemarin. Proses nikah siri itu dilakukan di dekat toko milik ayah AS di Kelurahan Kandang Jatikulon, Keraksaan. Hari itu juga, usai nikah siri, si pengasuh mengajak AS keluar rumah dengan iming-iming akan diberi mahar. AS dijemput di pinggir jalan tak jauh dari rumahnya. AS ternyata dibawa ke sebuah hotel di Situ Bondo. Dan di hotel tersebut, H meminta AS melayani hubungan badan karena sudah dinikahi siri. AS mengaku dua kali disetubui secara paksa. Bahkan menurut AS, dirinya sempat diberi obat oleh pelaku hingga membuatnya jadi linglung. Agak malu, Pak Tuhan. Tidak, siap. Tidak, jadi setelah keluar, masuk lagi ke dalam. Saya dalam keadaan baju rapi, balik berhubungan. Saya langsung dibalik badan saya, langsung diberkalkan saya dengan cara terpaksa. Kenapa salah? Budi, ayah AS tidak terima dengan perlakuan H kepada putrinya. Budi juga merasa telah ditipu. Karena itu, ia memutuskan untuk melaporkan H ke Polres Probolinggo. Kejadiannya ini secara pemaksaan. Kalau dikatakan pemaksaan, awalnya siri itu bukan kayak suami istri. Kalau caranya begini, saya terus tidak bodoh sama saya. Di apa, Pak Putri Jenengan? Yang dihubungan kayak suami istri, dipaksa. Sama siapa itu? Sama hebat pasan. Itu selaku pengasuh kondok pesantrennya? Kondok pesantren 05. Kondok pesantren 05. Terus, Bapak tidak terima melapor ke sini ya? Iya, melapor. Tidak terima, Pak. Masalahnya, kawin siri bukannya masuk kayak gini. Kawin siri masuknya cuma secara berhadapan. Supaya tidak dosa gitu. Bukan kayak gini. Kalau caranya begini, saya tidak mau saya, Pak. Kalau caranya begini, kayak suami istri, saya tidak mau. Berarti awalnya merasa ditipu, Pak, ya? Merasa ditipu. Malah sampai kayak gini. Malah sampai kayak gini. Sudah direncanakan, ya? Sudah direncanakan. Kalau bila dikatakan sudah direncanakan, dia sudah bawa pil, Pak. Bawa pil sudah. Diminukan semana, saya. Itu. Dikasih pil, ya? Dikasih pil. Jaman saya. Dia bilang pilnya dari Hadramut. Nah, itu kejajahannya di sebuah hotel atau di mana, Pak? Di hotel. Di hotel, ya? Jadi putri samanya gajah ke hotel, ya? Dia gajah ke hotel. Gitu. Tanpa pamit sama saya, sama ibunya. Kalau pamit sama saya, sama ibunya, gak mungkin saya kasih, Pak. Apa tujuhnya mau ke hotel? Mungkin diizinkan, ya? Tidak diizinkan, tidak diizinkan. Laporan kasus tersebut memang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Probolinggo. Namun, Kepala SPKT Polres Probolinggo, Ibda Sulis Tiono, mengarahkan korban melapor ke Polres Situbondo. Sebab lokasi paksaan persetubuhan yang dialami AS terjadi di Kabupaten Situbondo. Oh, kasus pelaporan apa, Ngondan? Ya, informasi dari pelapor orang tua berikut anaknya, bahwa anaknya itu diajak oleh seseorang. Cuman setelah saya turut ceritanya, kok ada di wilayah Situbondo, di setempatnya di Pasir Putih. Di Hotel Pasir Putih. Untuk itu, saya sarankan untuk melapor ke Polres Situbondo, ke SPK Polres Situbondo. Cuman dari pelapor, laporannya sudah diterima, ya? Pelaporan sudah saya terima, untuk itu kami tadi sudah mendengar ceritanya. Nah, dari awal diajak sampai kejadian itu, kami ambil kesimpulan bahwa kejadian TKP-nya ada di hotel, di wilayah Pasir Putih ikut Kabupaten Situbondo. Untuk itu, orang tua berikut anaknya, kami sarankan untuk segera melapor ke Polres Situbondo. Itu yang kami sampaikan ke yang bersama kita. Tafikur Rahim, Pro TV. Terima kasih telah menonton!